Di tengah upayanya menyusun kabinet, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan bahwa pemilihan presiden yang ia menangkan telah dicurangi. Trump mengatakan, Selain unggul jauh dalam suara elektoral, saya juga memenangkan jumlah suara, jika saja jutaan orang tidak menggunakan hak pilih secara ilegal. Pernyataan melalui Twitter hari minggu tersebut merupakan respon Trump, usai Partai Demokrat, mendukung upaya penghitungan ulang surat suara di negara bagian Wisconsin yang digagas Jill Stein pekan lalu. Kandidat Partai Hijau ini memperoleh kurang dari 1% suara dalam pil pres. Trump menganggap Clinton melanggar janjinya sendiri untuk menerima hasil pil pres. Sementara itu, pemerintahan Obama melalui pernyataan tertulis Sabtu lalu mengatakan bahwa tak ada bukti peretasan dunia maya guna mengacaukan proses pemungutan suara di hari pil pres. Dalam pidato kekalahannya, Hillary Clinton menerima hasil pil pres dan berhadap Donald Trump sukses memimpin Amerika Serikat. Memang, Trump meraih suara elektoral lebih tinggi. Namun kenyataannya, Clinton memperoleh 2 juta suara lebih banyak dibanding Trump. Mantan kandidat capres dari kubu Demokrat Bernie Sanders pun menganggap upaya penghitungan ulang suara adalah hal wajar. Ini adalah hak hak, ini bukan hal besar. Saya tidak pikir ada orang, sekretari Clinton atau orang lain, meski minim bukti kecurangan, setelah Wisconsin, Jill Stein siap mendaftarkan upaya penghitungan ulang di dua negara bagian kunci lainnya, yaitu Pennsylvania dan Michigan. Partai Demokrat pun ikut mendukung upaya tersebut, dengan alasan agar proses tersebut berjalan adil. Sejauh ini, Stein berhasil mengumpulkan dana hingga 5 juta dolar Amerika dari sumbangan warga untuk menggelar penghitungan ulang. Dari Washington DC, Rifandwi Astono, VOA.